Pemirsa ribuan personil TNI Polri menggelar simulasi pengamanan wilayah menghadapi pemilu 2024 di kawasan lapangan Simpang 5 Semarang. Latihan pengamanan dilakukan mulai dari mengamankan pasangan calon, kemudian presiden-wakil presiden maupun pengamanan calon kepala daerah saat pemilu kada 2024 mendatang. Kawasan Simpang 5 mendadak mencekam, ratusan masa yang melakukan aksi demonstrasi berlangsung anarkis. Aksi demonstrasi tersebut diwarnai dengan pembakaran mobil dan sejumlah ledakan. Aksi demonstrasi diawali dari aksi masa ke sejumlah gedung-gedung pemerintahan hingga melakukan pembakaran. Petugas kabungan dari TNI Polri yang bertugas di lokasi dengan sigap mengendalikan kerusuhan dan terus memukul mundur peserta aksi hingga berhasil mengamankan sejumlah orang yang diduga provokator. Tiga pesawat helikopter dari kepolisian dan TNI juga dikerahkan dalam kegiatan simulasi tersebut. Aksi tersebut merupakan simulasi yang digelar oleh Polda Jateng dan Kodam Empati Ponegoro serta pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan simulasi untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan dalam pelaksanaan tahapan pemilihan umum dan pemilihan legislatif serta pemilihan kepala daerah. Kapolda Jawa Tengah Irjen Paul Ahmad Lutfi mengatakan Polda Jateng dan Kodam Empati Ponegoro serta Pemprov Jateng melakukan kegiatan bersama terkait simulasi tersebut. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka melakukan pengamanan dan penanggulangan terjadinya aksi yang tidak diinginkan. Di antaranya pengamanan VVIP, penanganan penanggulangan yang mempunyai kotigensi tinggi. Jadi kegiatan yang kita lakukan adalah dalam rangka melakukan pengamanan penanggulangan terkait dengan VVIP. Jadi penanganan penanggulangan yang mempunyai kotigensi tinggi kita latihkan bersama-sama Kodam Empati Ponegoro dan Polda Jawa Tengah. Latihan kita maksudkan adalah untuk menyamakan persepsi di samping meningkatkan profesionalisme dalam rangka melakukan kegiatan tahapan-tahapan pemilu di wilayah kita. Baik itu DPD, kemudian DPRD, Pilpres, sampai nanti Pilkada di masing-masing kita. Kesiapan ini digunakan untuk apa? Satu adalah menyamakan persepsi, yang kedua adalah meningkatkan profesionalisme. Di samping kita melakukan penandatangan SOP, jadi standar operasional prosedur antara Kodam Empati Ponegoro dan Polda Jawa Tengah, kita lakukan bersama-sama untuk memangkas adanya birokrasi, manakala di wilayah kita terjadi adanya ekstelasi potigensi. Pang Dampati Ponegoro, Majenteni Widiprastiono, menyampaikan kegiatan tersebut merupakan contoh kecil untuk kebersamaan dalam mengambil tindakan, manakala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pang Dampak menambahkan, hal paling penting adalah jajaran TNI Polri dan pemerintah daerah untuk selalu bersinergi, sehingga harapannya semua berjalan lancar dan aman. Untuk jajaran, TNI dan Polri selalu bersinergi dengan kepolisian, dengan pemerintah daerah, supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan ini sudah kita lakukan dari waktu yang lama, sehingga ini menjadi kebutuhan. Tidak ada tentara bekerja sendiri, polisi bekerja sendiri, pemerintah bekerja sendiri, tetapi selalu bersama-sama untuk bersama-sama mengatasi permasalahan di lapangan. Simulasi tersebut juga dimaksudkan untuk menyamakan persepsi, disamping meningkatkan profesionalisme dalam rangka melakukan kegiatan tahapan-tahapan pemilu di wilayah Jawa Tengah, baik itu di DPD, DPRD, Pilpres, hingga Pilkada di masing-masing kabupaten dan kota.